Sobat alam, ada 4 kemampuan minimal untuk sobat alam bertahan hidup di alam bebas Sobat alam, so people berasal dari kata survive yang berarti berhasil Mampu mempertahankan diri sendiri untuk hidup dari suatu keadaan yang sulit Kritis seperti tersesat kekurangan bahan makanan, bencana alam, keadaan perang, kejakan pesawat atau dalam pelarian Sobat alam, kembali lagi bersama saya Uliya Gusman, di Cape Channel Sobat alam, di video materi kali ini, saya akan memberikan materi Sebuah materi 4 kemampuan minimal untuk sobat alam bertahan hidup di alam bebas Atau disebut dengan survival Perlu sobat alam sendiri ketahui bahwa apa penertian dari survival Kita awali dari dasarnya dulu Survival berasal dari kata survive yang berarti berhasil Mampu mempertahankan diri untuk tetap hidup Dari suatu keadaan yang sulit atau kritis Seperti tersesat, kekurangan bahan makanan, bencana alam, keadaan perang, kecelakaan pesawat, terdampar di pulau, di hutan, atau dalam pelarian Dan buat sobat alam yang lolos atau bisa mempertahankan diri Di dalam keadaan survival atau kritis disebut dulu adalah survival Dan sekarang disebut dengan penyintas Nah bagaimana agar sobat alam punya bekal 4 kemampuan minimal Supaya sobat alam bisa mampu bertahan dalam kondisi seperti yang saya sebutkan tadi Ada 4 kemampuan minimal Namun sebelum saya mengeluarkan 4 kemampuan minimal Sobat alam juga harus mengetahui terlebih dahulu dasar dari survival Apa itu survival? Survival sendiri berdiri dari 8 huruf yang masing-masing mempunyai arti Survival, huruf yang pertama adalah S, Sist of the situation Atau, pandailah menilai situasi Yang kedua huruf You, you do has made waste Jangan tergesa-gesa, biar lambat asa selamat Dari kedua kata ini, sedikit saya uraikan Pada saat sobat alam, dalam keadaan situasi kritis Kritis makanan, bencana alam, atau seperti yang saya sebutkan tadi Jadul dengan pesawat dan terdampak di sebuah pulau atau di hutan di antara Yang harus pertama sobat alam, lakukan kendala, pandailah menilai situasi Sobat alam harus mengerti situasinya di mana dan apa yang harus dilakukan You, jangan tergesa-gesa, biar lambat asa selamat Tidak baik tergesa-gesa dalam kondisi kritis R, remember where you are Ingat di mana kamu berada Artinya sobat alam harus menyadari Bahwa sobat alam saat ini sedang berada di mana Dan kembali, apa yang harus sobat lakukan Di lokasi yang berbeda sebelumnya Sebelumnya, sobat alam di rumah Dan tiba-tiba di hutan di antara Dalam kondisi kritis B, panggung per envenik Kuasai diri dari rasa takut dan panik Setelah sobat alam menguasai Pengertian dari huruf S, U, dan R Pasti sobat alam bisa menguasai Diri dari rasa takut dan panik Seperti jangan tergesa-gesa Itu sudah cukup sobat alam bisa menguasai Diri sendiri dari rasa panik atau takut Huruf I, improvisize Perbaiki diri dari kesulitan Disinilah pengertiannya sobat alam Punya empat keterampilan minimal Apa yang harus sobat lakukan Di lokasi Dalam keadaan Kritis-krisis makanan Kritis situasi Dan sebagainya Kembali huruf Fai Value living Hargailah kehidupan Selain sobat alam harus ku Menguasai diri dari rasa takut dan panik Sahabat alam juga harus Menghargai kehidupan Kehidupan sahabat alam sendiri Kehidupan di sekiling sahabat alam A Act like the native Sesuaikan diri dengan penduduk setempat Artinya adalah Pada sahabat-sahabat alam mungkin terdampak Di pulau di hutan Di lokasi daerah lain Sahabat alam harus bisa menyesuaikan diri Dengan lingkungan setempat Dengan penduduk setempat Tidak bisa sahabat alam membawa Adat diri sendiri Apalagi emosi L Learning basic skill Belajari dasar-dasar pengetahuan Disinilah maksudnya Sahabat alam Belajar mengetahui Memperdalam ilmu Subibal Agar Pada saat sahabat alam Menalami hal-hal Seperti Saya sebutkan di awal tadi Sahabat alam bisa Memuasai kondisi dan situasi Ya ini dia Empat kemampuan minimal Yang harus sahabat alam kuasai Agar pada saat sahabat alam Mengalami insiden Bisa keluar dari situasi dan kondisi Atau sebagai Penyintas Kalau dulu disebut Survivor Seorang pelaku Survivor yang lepas Yang keluar dari Kritis situasi dan sebagainya Kemampuan pertama adalah Membuat Api Dalam keadaan Survival Fungsi api adalah Sebagai Penghangat tubuh Penerangan Memasak Atau untuk memberi Tanda-tanda Atau Kode Dalam membuat api Perlu diketahui Tiga Sarat terjadinya Api Yaitu Udara Bahan Bakar Non sumber panas Satu Sarat di atas Tidak terpenuhi Maka Tidak akan terjadinya Pembakaran Kemampuan yang kedua adalah Membuat shelter Tenda adalah Perlengkapan Untuk keperluan Pelindungan Dan istirahat secara cepat Praktis dan aman Yang paling ide adalah Melakukan Perjalanan di alam bebas Namun Bila tidak tersedia Bipak atau shelter Darurat dapat Digunakan sebagai Pengganti Tenda Sebagai catatan Cara terbaik Untuk melatih Sekir membuat Bipak Atau shelter Adalah berlatih Terus menirikan Bipak atau shelter Di medan Yang berbeda-beda Misalnya Sahabat alam Pelatih membuat Shelter Atau bipak Di sebuah Pulau kecil Atau di hutan Belantara Atau di dekat sungai Dan di lokasi-lokasi Lainnya Agar sahabat alam Nantinya Paham Saat keadaan Darurat Shelter seperti apa Yang harus sahabat alam Dan dari bahan Sumber daya alam Apa saja yang Bisa digunakan Untuk membuat Shelter Mungkin Kalau sahabat alam Dalam kondisi darurat Dan punya Atau membawa Playset Itu lebih praktis Tapi Yang namanya Kondisi darurat Atau kritis Tentunya Bila sahabat alam Paham Dan menguasai ilmu Membuat Bipak Atau seter Buat sahabat alam Yang mempunyai Kemampuan Membuat seter Tidak masalah Yang ketiga Memiliki kemampuan Untuk mendapatkan Air Air adalah Sarat utama Dalam Surbipal Dalam perjalanan Penggunaan Air Harus diatur Air yang dapat Kita minum langsung Saratnya Tidak berwarna Tidak berasa Tidak berbau Contohnya Adalah air Dari mata air Sungai Danau Dari air hujan Jangan sekali-sekali Meminum darah Atau air pencing Atau urin Saat Kondisi darurat Atau kritis Dan air laut Karena Menggandung garam Dapat Menimukan Dehidrasi Dan Berakibat Fatal Dan ini Yang keempat Cara bagaimana Mendapatkan Makanan Sahabat alam Juga harus Menyak kemampuan Bagaimana Cara mendapatkan Kanan Berikutnya adalah Cara mendapatkan Sumber air Minum Yang pertama Yang harus Sahabat alam Harus pelajari Cara mendapatkan Sumber air Minum Memperhatikan Jejak Binatang Yang dimaksud Disini adalah Memperhatikan Jejak binatang Menyusui Karena Dengan mengikuti Atau memperhatikan Jejak binatang Menyusui Sahabat alam Dapat Menunjukkan Atau mendapat Petunjuk Lokasi Mata Air Karena pada saat Pagi dan sore Hari Binatang Atau hewan Yang menyusui Akan Membutuhkan Air Yang kedua Sumber dari Sumber air Minum adalah Dari tanaman Menjarar Seperti Liana Rotan Yang sering Ditemukan Menggantung Dari pohon Air Yang didapatkan Dengan cara Memotong Liana Pada bagian Yang Langsung Kemulut Sahabat alam Cukup potong Sekitar 1 meter Sedangkan Untuk Ditampung Potong Liana Pada bagian Atas Panjang-panjangnya Lalu Langsungkan Tengada Kemulut Sahabat alam Yang berikutnya Sumber air Minum Dari tanaman Lumut Dari perasaan Lumut-lumutan Dan Dari tumbuh-tumbuhan Seperti Kantum Semar Nepenthes SP Sumber air Minum Lainnya Dari air Embun Tentunya Adalah Embun-embun Yang menempel Di daun Dan Yang kelima Bentakan Ponco Atau Playset Alat Ini Yang sempat Kamelokan Membentakan Ponco Atau Playset Adalah Untuk Menampung Air Hujan Jika Itu pun Terjadi Adanya Turun Hujan Dengan Playset Atau Ponco Sahabat alam Bisa Menampung Air Hujan Atau Abun Di gunung Ada Kabut Basah Bisa Ditampung Dengan Ponco Atau Playset Yang Kenam Sumber air Minum Di alami Bahasa Satunya Adalah Dari Batang Pisang Caranya Batang Pisang Ditebang Tinggalkan Kira-kira 20 cm Dari Permukaan Tanah Lubangi Bagian Tengahnya Air Akan Terkumpul Dalam Lubang Tersebut Setelah Beberapa Saat Maksudnya Sobat Alam Potong Pohon Pisang Yang Tidak Terlalu Tua Atau Tidak Termudah 20 cm Dari Atas Tanah Lalu Di Dalam Batang Pisang Itu Ada Hati Hati Batang Pisang Lubangi Nanti Beberapa Saat Akan Terkumpul Air Dari Batang Pisang Itu Sendiri Air Dari Batang Pisang Ini Bisa Dikonsumsi Walaupun Sedikit Agak Kesat Di Lidah Berikut Cara Mendapatkan Sumber Makanan Sahabat Alam Juga Harus Punya Keterampilan Minimal Untuk Cara Mendapatkan Sumber Makanan Saat Di Alam Bebas Saat Dalam Keadaan Kritis Atau Darurat Dapat Awal Sahabat Alam Harus Mempelajari Geologi Dan Botani Praktis Ilmu Ini Ada Dalam Ilmu Subhipal Di Ilmu Botani Geologi Praktis Sahabat Alam Bisa Mempelajari Makanan Tumbuhan Sumber Air Minum Dan Hewan Binatang Yang Bisa Dikonsumsi Dengan Ilmu Botani Geologi Praktis Ini Sahabat Alam Dimaksudkan Untuk Dapat Mengetahui Binatang Dan Tumbuhan Yang Dapat Dikonsumsi Dan Tidak Mengandung Racun Atau Berbahaya Bagi Sahabat Alam Sekarang Yang Pertama Adalah Binatang Atau Hewan Yang Dapat Dimakan Atau Dikonsumsi Pertama Dalam Keadaan Krisis Atau Darurat Yang Pertama Adalah Cacing Tanah Cacing Tanah Yang Besar Yang Biasa Disebut Petimamus Cacing Tanah Yang Besar Ini Bisa Dimakan Ambil Cacing Masukkan Kedalam Air Setelah Beberapa Lama Cacing Akan Menguarkan Sendiri Kotoran Di Dalamnya Lalu Dimasak Setelah Bersih Dikoreng Atau Dioseng Di Tempat Bahan Yang Panas Bahan Seperti Seng Atau Bahan Bahan Lain Yang Bisa Dijadikan Untuk Tempat Untuk Memasak Berikutnya Adalah Jenis Serangga Yang Bisa Dimakan Di Antaranya Capung Atau Kalian Sudah Bilang Papatong Larong Jangkrik Gelalang Tonggeret Gangsir Dan Lain Lain Dan Serangga Ini Bisa Dimasak Dicara Digoreng Atau Dibakar Berikutnya Adalah Ikan Dan Udang Bila Saya Dapat Alam Dalam Kondisi Darurat Atau Kisih Menemukan Danau Sungai Atau Laut Ikan Dan Udang Tentunya Sahabat Alam Pasti Sudah Tahu Kalau Ikan Dan Udang Pasti Bisa Dimakan Tentunya Juga Harus Tahu Ikan Yang Seperti Apa Bagi Bahan Makan Yang Bisa Dikonsumsi Yang Keempat Adalah Harus Sahabat Alam Ketahui Bahwa Hampir Semua Mamalia Dapat Dimakan Dagingnya Atau Dikonsumsi Dagingnya Dan Harus Menangkapnya Dan Menangkapnya Bisa Dengan Membuat Jerak Atau Jebakan Kewan Kecil Seperti Tupai Bacing Tikus Sampai Binatang Besar Seperti Rusa Kijang Dan Lain Lain Disini Juga Sahabat Alam Dituntut Untuk Bisa Terampir Membuat Macam Macam Jebakan Atau Terakhir Ini Yang Di Bawah Adalah Tumbuhan Yang Dapat Dimakan Terutama Yang Pertama Yang Dapat Dimakan Oleh Hewan Terutama Hewan Mamalia Terutama Jenis Primata Yang Kedua Untuk Tumbuhan Yang Dapat Dimakan Ambil Sebagian Tumbuhan Tidak Bergetah Yang Ingin Dimanfaatkan Coba Patahkan Kemudian Oreskan Kekulit Tunggu Beberapa Menit Apabila Tidak Terasa Reaksi Seperti Gatal Panas Diulangi Lagi Dengan Menggunakan Lidah Dan Apabila Tidak Ada Reaksi Dengan Dirasakan Dengan Lidah Berarti Tumbuhan Tersebut Bisa Dimakan Atau Dikonsumsi Dan Berikut Yang Harus Sahabat Alam Kuasai Adalah Memahami Rules Oktri Dalam Survival Ingat Sahabat Alam Seperti Dari Huruf-huruf Tadi Sahabat Alam Harus Menyadari Kemampuan Sahabat Alam Sendiri Memahami Rules Oktri Dalam Survival Alam Yang Pertama Manusia Hanya Bisa Bertahan Hidup Tiga Menit Tanpa Oksigen Yang Kedua Manusia Hanya Bisa Bertahan Hidup Tiga Jam Tanpa Perlindungan Di Cuaca Ekstrim Yang Ketiga Manusia Hanya Bisa Bertahan Hidup Tiga Hari Tanpa Air Dan Yang Keempat Manusia Hanya Bisa Berkahan Hidup Tiga Minggu Tanpa Makan Silahkan Sahabat Alam Diulang Agar Sahabat Alam Bisa Paham Dan Sadar Kemampuan Pada diri Sahabat Alam Sendiri Oke Sahabat Alam Itulah Tadi Empat Kemampuan Minimal Yang Harus Sahabat Alam Miliki Dan Harus Sahabat Alam Belajari Dan Latih Agar Pada Saat Suatu Nanti Mengalami Bencana Mengalami Situasi Kondisi Darurat Seperti Bencana Alam Perang Terdampar Di pulau Di hutan Dan Sebagainya Sahabat Alam Bisa Tetap Hidup Sebagai Penyintas Atau Yang Bisa Melewati Situasi Kondisi Darurat Atau Situasi Kritis Dengan Empat Kemampuan Ini Saya Yakin Sahabat Alam Bisa Menjadi Seorang Penyintas Atau Keluar Dari Kondisi Darurat Atau Kritis Oke Sahabat Alam Semoga Menteri Ini Bermanfaat Khususnya Buat Para Sahabat Alam Yang Gemar Atau Hobi Melakukan Kegiatan Camping Atau Kalau Di Solo Camping Bus Karena Kegiatan Bus Adalah Bagian Dari Sebelumnya Sahabat Alam Harus Mempelajari Ilmu Ilmu Survival Bus Gap Identik Dengan Membuat Certer Jangan Lupa Selain Itu Sahabat Alam Juga Harus Bisa Menguasai Bagaimana Cara Membuat Trat Atau Jebakan Untuk Hewan Yang Bisa Dikonsumsi Dan Tanaman Tanaman Tumbuhan Yang Bisa Dimakan Atau Dikonsumsi Oke Sahabat Alam Semoga Bermanfaat Bila Sahabat Alam Yang Baru Gabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Comment Timi Kemajuan Channel Dan Lepas Lepas M male Satsang Satsang Dibes T‑t Bila Terima kasih telah menonton